Halo Sahabat-sahabat Asanka Yanti semua Semoga sahabat semua Selalu dalam keadaan sehat Tak kurang sesuatu apapun Ini untuk kali ini Saya mau berbagi Cara membuat Meja untuk Cuci piring Ini tapi untuk durasi pembuatannya Tidak saya bagikan Karena sudah Biasalah untuk pengelasan Yang akan saya bagikan adalah Ukur-ukurannya Dan Kisaran berapa nanti untuk habis biayanya Ini untuk membuat Meja dapur seperti ini Dengan ukuran standar kan berarti Lebarnya 80 cm Nah ini panjangnya 120 cm Kalau ketinggian untuk standar SNI Indonesia itu adalah 80 cm Panjang 120 cm Lebar 60 cm Dan ketinggiannya itu dari 0 lantai itu 80 cm Ini kemarin untuk membuat Meja cuci piring ini Saya belanja Hulu 3x3 itu ada 2 batang Ini saya pakai yang Ketebalan 1 ml Itu kurang lebih Karena ini per kilonya Sekitar 22.000 Berarti ini kan Boboknya kan 5 kg Berarti per batangnya 110.000 Ini karena habisnya 2 batang Berarti 220.000 Nah ini Nah ini Untuk penutupnya Di bagian dasarnya Saya pasang multiplex Multiplex Ketebalan 9 mili Multiplex 9 mili Harganya per lembahnya Sekitar 120.000 Tapi ini kan Cuma dipakai Seperempat Berarti kurang lebih 30.000 220.000 Tambah 30.000 Ini untuk Zingnya Kurang lebih 100.000 Berarti 350.000 Ini kalau untuk Belanja bahannya Kurang lebih 350.000 Ini kalau Ini kan Seng tadi Cuma 1 meter 1 meter 20 Yang lebar 60 cm Rp. 25.000 Ya Kalau untuk Beli-beli Sat dasar Kalau kita Bukin sendiri Rp. 500.000 Ini kalau yang Bagian bawah Ini Ini dari Lantai Ini saya kasih 20 cm Nanti bisa dipakai Kalau dikasih Dikasih penutup Ya bisa dipakai Buat naruh Piring Buat naruh Apa Ya kalau mau bagus Lagi dikasih tutup Cuma kalau dikasih tutup Kan biayanya jadi Gede Karena ini Pesanan Sederhana Seperti ini Biasanya dipakai Buat Warung Ataupun Ya tempat-tempat yang Semi permanen Cuma kalau dipakainya Dipakai di tempat Gapur yang permanen Gak apa-apa Nanti dikasih Pintu yang bagus Ke bagus Ya mirip Kayak meja peton Seperti ini Ini nanti tinggal Terakhirnya Nanti dipasang Lest Pakai aluminium Ini kalau mau kelihatan Lebih bagus lagi Ini setelah Ini pakai Pasang pakai Seng seperti ini Nanti Ratanya dengan ini Nanti dilem Nanti pakai Granit Tampilin pakai Bagus Sakep Oke Sudah paham ya Ini berarti Kalau untuk ukuran Lebarnya 60 cm Standar Seperti meja Dapur Ketinggianya Berarti 80 cm Ini panjangnya 120 cm Tinggal nanti Kalau ini kan Kalau Sengnya kan Tinggal Pasang Multiplak Tadi tinggal Dijoak Seperti itu Seperti ini Ini nanti Pasangnya Boleh pakai Silen Kalau mau Skrup Kalau Lebih rapi Pakai silen Jadi dilem Jadi lebih rapi Oke Terima kasih Berbagi Cara saya Berbagi Informasi saya Bagaimana Saya membuat Meja Dapur Dari Hulu Mudah-mudahan Ada manfaatnya Salam dari kami Salam Membangun